Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Terima kasih telah menonton 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 Jumlah menonton T Terima kasih telah menonton 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 Setengah AT kuadrat Plus V0 kali T Ya coba gambar grafiknya kayak apa Nah lho Nah misalnya gue mintanya Bukan cuma sebenarnya gini Tapi juga coba tentukin posisinya Posisi benda Kalau percepatannya misalnya 3 M per S kuadrat Terus V0 nya sama dengan 4 M per S Posisi awalnya Itu di kilometer Di meter ke 10 Coba gambar grafiknya gitu Nah sebenarnya ini kan bisa kita pola Kalau kita dapetin rumusnya Kita plot berarti kalau gitu Posisi akhir sama dengan Setengah AT kuadrat Ditambah V0T Ditambah S0 gitu kan Ini positif Ini positif Ini akan analog sama di Fungsi matematik yang mana Fx sama nih kayak AX kuadrat plus BX plus C Kalau Di dalam ininya Oh berarti ini jadi T Ini jadi S kan Gitu Nah kebetulan A nya positif Kalau gitu tertukar ke atas Terus ke bawah Kalau S nya 10 Berarti apa Nah berarti Starting nya dari sini Terus besar Nah inilah kira-kira grafiknya Grafiknya fungsi kuadrat biasa Cuma-cuma kita ambil sepotongnya doang Nah ini Ngeplot dari rumusan yang Bukan sebuah Disamain dengan yang Biasa kita kenal That's one point Untuk menganalisa grafik Oこう Terus Wonder about Ngain Bersambung Dua Wessabung Dua I I I Terima kasih telah menonton. 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 Min 2, masukin 1, 0 Masukin 2, 2 Berarti pada titik-titik yang berbeda Dia memiliki kemiringan yang beda Coba kalau kita masukin ini 0 nih Kemiringannya gini kan Negatif ya kan Pada titik X sama min 1 Ini kemiringannya gini 0 Pada ini 2 Positif, 2 Kebayang Berarti kalau gitu Inilah kenapa Kalau yang grafik yang berkurva Ya berkurva Bercurvy Fungsi-fungsi yang curvy Grafiknya Itu memiliki gradient yang ada X nya Ya Contoh lain Grafik Y sama dengan Apa Akar X deh Gambar ini gimana akar X Ini X, ini Y Gambarnya Ayo gimana coba Berarti X sama dengan Y kuadrat ya kan Sebenarnya kayak fungsi kuadrat Tapi Y sama X nya Kebalik Ke inverse Gini kan Nah lo lihat Gradien garis inggung pada kurva ini Juga berubah-ubah Eh Berubah-ubah kan Kemiringan sesuatu dengan X Kita lihat Penjelasan secara matematisnya juga pun Ini adalah 1 per 2 akar X kan Masih ada variable X nya Artinya Bahwa kalau gradient garis inggung itu Dalam bentuk 1 per 2 akar X Berarti Gradien garis inggungnya Itu tergantung dari nilai X nya kan Masih ada variable X Berarti kalau X nya disini Kemiringan sesuatu Kemiringan sesuatu Lo mau untuk tau Kemiringan yang berapa Tinggal lo masukin X nya ke dalam Fungsi ini Oke Bayangin Sama kayak Y sama X pengat 3 pun Set Set Gradien garis inggungnya adalah 3 X kuadrat Berarti kemiringannya akan Sangat tergantung oleh X nya lagi Oh di 0 ya 0 Disini berapa 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 Ya masukin X nya Lihat hasilnya berapa Dapet deh kemiringan garis ini Oke Eh itu konsepnya Mau yang super X Nah ini deh Grafik super X bisa gak begini Gimana coba 1 1 Setengah 2 2 setengah Lagi-lagi Lo bisa ngeliat di curve Berarti juga kemiringannya akan Ya Y sama dengan super X Turunin Min X pangkat Min 2 Lagi-lagi masih ada Variable X nya Sehingga Akan tergantung dari Yang gak tergantung Dengan ini Cuma Yang grafik konstan Eh konstan ya Y sama dengan 3 Turunin Gradient nya 0 Y sama dengan MX plus C Turunin M Ya gradient Sama dengan M Oke Ya Itu konsep Ya konsep Grafik dan Turunan Nah Ya Balik lagi ke fungsi Let's say Gue punya suatu fungsi Fungsi kwadrat Nah Lo perhatiin baik-baik Ya Di sini Pada daerah yang ini Ini S-C-M 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 Lo perhatiin baik-baik Pada daerah kiri ini Fungsi ini turun Ngeti gak masih turun Ya Nah Lo lihat turunan ya Gradient nya berapa men Gradient gak disini sih Gimana Negatif Ya Terus abis itu Pas titik Pas titik Apa namanya Titik Extreme titik Puncaknya ini Gradient nya berapa 0 Pas disini naik Gradient gak disini Positif Nah makanya lo pernah ingat Bahwa Kalau ada suatu fungsi Ketika F aksen X Kurang dari 0 Maka dia Turun Ketika F aksen X Lebih dari 0 Grafiknya naik Ketika F aksen X Sama dengan 0 Dia mencapai titik Extreme Menulisnya gak ingat X Jadi titik puncak itu Dicapai ketika F aksen X Sama dengan 0 Oke Nah Mau grafiknya kayak gini pun Sama dengan naik Maximum Turun Terus minimum Terus habis itu Naik lagi Nah kalau gue punya Suatu fungsi Y Sama dengan A X Kuadrat Plus B X Plus Y Kapan dia Maximum Berarti Atau minimum F aksen X Sama dengan 0 Berarti kalau gitu 2 A X Ditambah B Sama dengan 0 Berarti kalau gitu 2 A X Sama dengan min B Berarti X Sama dengan Min B Per 2 A Nah itulah Kenapa Suatu simetri Sama dengan min B Ber 2 Selain pakai 2 2 akar Tambahin bagi 2 Bisa juga kita lihat Dari sini Oke Ya itulah titik puncak Mau yang kayak gini Kek Mau yang kayak gitu Kek Tapi bukan Berarti Ini namanya Maxx Bukan berarti Ini Maxx Global Atau enggak ya Contoh misalnya Gini-gini Maksudnya Gini-gini Lihat deh Gue punya Suatu fungsi Pangan 3 Ini nilai Maxx Bu kan Nah disebutnya Maksimum lokal Maksud lokal F A X Sama 0 ya Yori Ini juga Nah ini disebut Min Lokal Ya Kenapa Karena disini Masih ada Minimum yang lebih Minim lagi Ini juga ada Yang lebih tinggi lagi Jadi disebut lokal Karena Ya masih ada Yang lebih tinggi Kalau yang paling tinggi Yang benar-benar Dari grafik Itu paling tinggi Itu sebutnya Maksimum Global Bukan interlokal Ya Oke Ini penting Untuk melihat Oh berarti Kalau gitu Sesuatu itu Bisa Maksimum Minimum Bisa kita cari Pake turunan Yang ini Grafik turun naik Tadi bisa lihat Pake turunan Oke 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 video Resilisnya Sampai disini Ya Udah pada Ngatakan ya Di buku Boleh gak Demilah catatannya Halo 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 Bapak Saya nyata Bapak Saya cuma Kayak Nyimak Aja Itu Kak Ya udah gak apa 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 Ada apa Coba kita Latihan Soal Dulu ya Oke Nah Coba ini Kelihatan gak Kelihatan kak Kelihatan kak Coba dijawab dulu Kira-kira Jawabannya apa Di A B Sampai E Ini gambarnya Kalau ada yang Minta kebawah Ngomong aja Kira-kira Jawabannya Yang mana Dari A B C D E B K Yang lain Selain Jawabannya B Kamu nanya Vertikal itu Lurus ke atas Atau ke bawah Ke samping Ke atas Oh ke atas ya Kalau saya A Ayo jawabannya Yang lain nih Baru dua orang nih Ngasuh pendapatan Alasan milih jawaban itu Apa Kenapa Karena Tidak ada Kecepatan Vertikal kakak Oke Aku milih Bia Coba lihat Pembahasannya Oke Oke Nomor satu Mana yang tidak konstan Selama proyek Itu terbang Sebuah proyek Pembahasannya Pada sebuah sudut Seperti biasa Gerak parabola Kayak gini Nah Mana yang tidak konstan Selama Proyek Itu Terbang Ingat ya Kecepatan Horizontal Seperti biasa Kita tahu Di dalam Gerak parabola Kita bisa Pesain V-nya Antara Sungguh Vertikal Dan horizontal Ingat ya Bagian sini Penting Terus Karena Habatan Berada Berarti Kalau gitu Tidak ada Angin Sama sekali Berarti Tidak ada Gaya Arah Vertikal Delta Fx Sama 0 Yang ada Cuma Arah Horizontal 0 Yang Arah Vertikal Yang ada Dia tidak Sama 0 Dia Sama Kenapa Gaya Gravitasinya Gaya Berat Jadi Kalau gitu Vx Ini Konstan Di setiap Ketik Kecepatannya Selalu Sama Tinggal V-nya Disini Kurang 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 Ya Tinggal Segini Disini Jadi 0 Disini Ada Terdekat Arah Bawah Disini Segini Seterusnya Ini gara-gara V-nya Dipengaruhi oleh Gravitasi Ada Percepatan Gravitasi Yang mengubah Besar dari Kecepatan Vertikal Oke Awalnya Ada Lama-lama Abis 0 Hilang Habis Turun Lagi Selesai Jadi Kecepatan Horizontal Konstan Enggak Oh Dia Konstan Kecepatan Verstikal Enggak Ini Enggak Konstan Enggak Enggak Kalau Percepatan Horizontal Konstan Enggak Karena Gayanya 0 Berarti Percepatan Horizontal Konstan 0 Enggak Enggak Ada Sama Sekali Jadi Konstan Percepatan Vertikal Konstan Percepatan Vertikal Gravitasi Gravitasinya Tetap Sama Tara Bawah Sebesar Kira-kira 10 m S Quad Sudut Perluncuran Proyektil Konstan Enggak Berubah Diluncurin Sudut Disini Berkurang Ini Bukan Sudut Muncuran Sudut Muncuran Cuma Di awal Teta Sudah Selesai Kementeran Ini Jawabannya Derebek Oke Paham Gak Paham Lanjut Ya Soal Kedua Nih Coba Dilihat Soal Kedua Uhum 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 Hai yang cek Kak Oke jawabannya lain apa nih ya kira cek Fatma Muhammad Zul pilih sama yang lainnya yuk jawab cek Hai alasan miliki apa yuk Hai karena tadi kan katanya kecepatan horizontalnya 0 oleh karena itu percepatan horizontalnya juga konstan oke Hai bener lanjut ya hai hai hai優 sie hai hai Tidak, Tidak. 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 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, 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 Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. 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 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. 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 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Kalau dia bertemu pada titik yang samanya, dia akan menyimpang Y totalnya akan sama dengan simpangan Y1 ini ditambah lagi sama simpangan Y2-nya. Ngerti ya? Ya jadi simpangannya dua kali, jadi kira-kira totalnya akan ya dua kali lipat persis, kalau misalnya dia sama. Nah ini namanya ketika dua gelombang bertemu itu namanya interferensi. Kalau kebetulan dia sefase, ya sehingga hasil gelombangnya itu lebih besar dari gelombang awalnya, sama-sama ke atas, ini sama-sama ke atas, ini ke atas, ini ke atas, jadi makin gede ke atas kan? Nah ini interferensi yang sebut konstruktif, ya dia makin membangun makin besar. Kalau yang satu ke atas, yang satu ke bawah, sehingga ini saling mengurangi, ya. Jadi Y totalnya jadi sama Y1-nya Y2, kan saling mengulangi kan, jadi gelombangnya lebih kurang. Nah itu namanya interferensi. Yang ini, konstruktif. Oke? Tadi kenapa konstruktif tadi katanya? Karena dia membesar. Kalau konstruktif itu apaan? Dia kebau atau berkurang. Oh berkurang, oke oke. Kenapa nggak boleh? Aduh maaf guys. Hah? Buka pintu dulu. Udah pahan nih. Hmm. Udah pahan nih. Udah pahan. jawabanan jawabannya apa itu? ya kayaknya ditaksi juga deh deskripsi iya mengatur hehehe hehehe nomor 11 apa yang menciptakan kakak sebut yang sama besar? ya banyak ya tapi dalam kasus ini adalah apa? gampang tulang sudut datang sama dengan sudut pantulnya kalau mau pakai ini kalau mau pakai garis normal by the way gue sedikit ini let's say cermin cermin cekung ketika cermin ini arahnya disini ada sinar datang datar dipantulin karena mana? gini lagi gini lagi di atas disini pantul ini karena mana? ini cekung cermin ini tetap berlaku gak? pemantulan bawah sudut datang sama dengan sudut pantul tetap berlaku tetap berlaku gimana caranya? ini sebenernya namanya cermin cekung di titik-tik ketika di titik-tik ketika tempat sinar itu datang inilah titik-tik pantulnya ya dia tetap kalau gitu ini kan sudut datang sudut pantul ini sebenernya ada garis normal yang tegak kurus terhadap cerminnya gitu kan ini nanti ada sudut datang biasanya mau pakai ini atau ini pada titik-tik terhadap titik-tik pantulnya kita bisa tariknya garis lingkung dari dari si cermin cekung ini bayang gak? nah lu bisa memperlakukan dia sebagai cermin datar pada titik ini garis lingkungnya ini berlaku sebagai cermin datar pada titik pantul itu nanti dari situ kalau kita tarik garis normalnya pasus ini tetap sudut pantul sudut datang akan sama dengan sudut pantulnya gitu bayang gak? dia jadi tetap aja sama berlaku pementulan sudut datang sama dengan sudut pantul sama berlaku pada cermin datar apa cermin cekung atau apa cuma beda ya ini berlaku pada titik-tik disingungnya pada titik pantulnya doang bisa ya kalau saya pengen? ya gimana ya 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 Terima kasih telah menonton. 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 ini ada 24 ohm kalau mau lihat kayak gini gampangnya kita lihat 24 ohm ini ada 3 ohm, ini ada 6 ohm berapa nih resistor penggantinya Rho 3 per 6 3 tambah 1 per 6 ya udah biasa ya jadi 6 ini 2 3 per 6 udah disama dengan nanti resistor penggantinya disini 6 bagi 3 kan 2 jadi kalau kita gambar lagi ini ada 2 ohm ini ada 4 ohm terus disininya 24 ohm oke gampang namanya dalam satu ini kita lihat kalau V itu sama dengan apa I kali R ternyata V nya itu 24 I nya kita gak tau berapa kan oh ya baik I nya itu disini kan 1 1 I kan inget ya ya I nya itu I totalan bayangkan karena dia gak bercabang disini nah baru disini I nya jadi bercabang ada I1 ada I2 gitu kan pas disini nyampur lagi jadi ini berkurang gak I dari awal disini sampai disini enggak karena lo bayangin itu sebagai pergerakan elektron jadi kalau emang bergerakan bareng-bareng disini dia gak keluar kemana-mana yaudah elektronnya akan disitu-situ juga kalau misalnya disini ada 20 ribu elektron ya isi di dalam garisnya 20 ribu nih habis itu dia dipecah juga mungkin sebagian kesana sebagian kesini tapi ujung-ujungnya tetap mulai disini 20 ribu lagi gitu kan kecuali kalau ini gue tempel ini bumi soalnya kan 6 ohm kan 24 volt ada 6 ohm berarti disini 6 I nya berarti sama dengan 4 amper gampang ya kalau gitu disini yang berjalan disini yaudah disini 4 amper kalau belum bercabangan begitu bercabangan ya baru dia akan terpesar-pesar yang penting konsep pentingnya adalah lo tau keberakan elektron untuk itu sebagai arus yang ngerti kan itu yang punya media sosial di share aja ke ini nanti aku bantu subscribe sama follow jangan lupa follow balik ya aku ngaku ya aku banyak ya apa sih namanya gabung di gamit ini kalau ada kekurangan atau ya sering-sering aja lah di grup iya kak besok selanjutnya kak apa besok besok bahasa inggris kak kenapa apa itu besok bahasa inggris kak wah kalau mau itu aku pengennya gitu cuman kan aku gak bisa janji ya soalnya kan organisasi juga makanya enggak maksudnya kalau jadwal gamit kayak gitu gamit apa namanya jenis gitu karena kalau gak dijadwalin maksudnya bentrok sama organ jenis nanti ngerti gak maksudnya kalau mau ikut itu lho kak besok ada game medley coach gratis udah di sharing aja di grup udah di sharing gak ada balasan iii kan aku kan ini gak liat nanti aku liat ya maaf ini kalau misalnya yang ikut gamit sekarang besok mau gamit lagi chat aja japri kalau gak dibahas di grup kue aja iya kak biar maksudnya biar gak bentrok sama organisasi gitu loh iya kak ngerti gak iya kak ngerti kak iya kak aku mau tau kalian tuh pada kelas berapa sih tolong sebutin satu persatu kelas 12 saya kelas 12 12 kak ini 12 semua deh 13 kak saya kelas 10 13 kak udah gak usah panggil kak panggil nama aja udah gak tata banyak kak pak 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 yaudah pak pak kira saya nanti karena dikit lagi juga mau kalah banyak ya udah gabung dan responnya mantep banget terima kasih juga kak bye bye terima kasih juga kak boleh iya kak terima kasih kak jadi besok gak ada itu lagi kak ah udah cool terima kasih kak